Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Andri Mada Blaksono Di Pelatihan Dasar Cerep NS Angkatan 13 Tahun 2020 Pusat Bank KDOEB Blan RI Kali ini saya ingin meng-share apa yang saya dapat terkait kesehatan mental Jadi kesehatan mental ini merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang ASN Dalam menjalani tugasnya di unit masing-masing Jadi kesehatan mental ini sudah menjadi hal yang sangat penting Jadi selain fisik disini ada juga mental Dan keduanya saling berkaitan Jadi apa saja itu yang terkait tentang kesehatan mental Jadi kesehatan mental ini nanti ada 3 hal yang ingin saya bahas Itu yang pertama mengenai kondisi Indonesia saat ini Bagaimana kondisi kesehatan di Indonesia terkait penyakit Kemudian yang kedua germas keadaan masyarakat Dan yang ketiga mengenai pola hidup Oke jadi mengenai kondisi saat ini ya Saya ambil disini dari tahun 2013 terkait penyakit tidak menular Jadi penyakit tidak menular ini sangat mendominasi dibanding yang menular Dimana disini diakibatkan karena berbagai penyakit misalnya kanker Ada juga stroke, gagal ginjal, PPOK, diabetes melitus, cedera, hipertensi Nah dari tetap ini kita bisa melihat bahwa Ada kecenderungan pola hidup yang salah Dari masyarakat Indonesia Dimana hipertensi ini mencapai 25,8% Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki penyakit hipertensi Dan di zaman sekarang yang lagi ngetrend itu COVID-19, coronavirus Virus yang dari Wuhan, China Yang dimana keberadaannya ini sangat mengkhawatirkan Di berbagai belahan dunia Ya kita tahu bahwa Sudah total 1 juta penduduk terkonfirmasi Positif Corona Ya dari berbagai belahan dunia Dan ini sangat-sangatlah mengkhawatirkan masyarakat Lalu bagaimana sikap kita, tindakan kita Sebagai ASN ya, sebagai contoh Untuk masyarakat Jadi disini ada program ya Program dari pemerintah yaitu Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Ya dimana gerakan masyarakat hidup sehat ini Mendukung masyarakat Agar terhindar dari berbagai macam penyakit Ya baik disini penyakit menular Maupun tidak menular Jadi gerakan masyarakat ini Ada beberapa hal yang harus dilakukan Yang pertama peningkatan aktivitas fisik Ya seperti rajin belok orang laga Kemudian juga hidup sehat Makan sehat Dimana disini makan 4 sehat 5 sempurna Kemudian juga deteksi dini Peningkatan kualitas lingkungan Ya misalnya lingkungan bersih Edukasi hidup sehat Dan juga kebiasaan seperti merokok Dihindari dikurangi Kemudian juga berbagai macam aktivitas lainnya Nah jadi penyakit ini Tidak hanya berasal dari makanan Atau juga dari virus bakteri Tapi juga bisa diakibatkan Karena stress Ya depresi Ya Jadi ini penyakit yang istilahnya Ditimbulkan akibat dari Tekanan atau Misalnya ada tugas yang berat Kemudian sikap kita Menyikapinya sangat terlalu besar ya Terlalu berat Nah itu akan mengakibatkan stress Nah stress ini Itu ada berbagai hal ya Yang bisa diestresikan dalam bentuk depresi Cemas Halusinasi Bipolar Sedih dan lain sebagainya Nah jadi Hal ini bisa ditanggulangi dengan Bagaimana kita bisa Menyikapi ya Jadi Bila stress ini Kita bisa Melakukan hal-hal ringan ya Seperti Istirahat sejenak Kemudian juga Kita bisa Berkonsultasi Kebahagiaan pakar Misalnya psikiater Dan Penyakit ini Ini bisa dibilang penyakit Yang dimana bisa Mengakibatkan Kondisi fisik kita menurun Nah jadi Hal-hal ini yang disebut Kesehatan mental Bila salah satu Kita mengalami hal ini Berarti kita mentalnya Tidak sehat Nah Kemudian untuk Germas ya Germas yang untuk Khusus covid ya Covid corona virus Ini juga ada Berbagai macam Yang harus diperhatikan Seperti cuci tangan Masker Dan juga Kita harus Mengikuti hidup sehat ya Seperti aktivitas fisik Diet seimbang Rutin preksa dokter Dan tentunya disini Kita perlu yang namanya Hiburan Agar Mengurangi stress Dan juga Kita bisa mencari Sesuatu hal yang kita Sukai Dan Bisa menyeimbangkan Manajemen stress kita Oke itu saja dari saya Terima kasih atas perhatiannya Ikhari kata Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya